Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab bersama dengan GKI Karangsaru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kemurtatan dunia ini semakin maju, maka kita harus lebih taat lagi untuk melakukan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapak di sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Terima kasih Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan-Mu. Hingga malam hari ini Tuhan, Tuhan perkenankan kami, sertai dan pimpin kami melalui program Membaca Alkitab ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kehidupan rohani kami. Kiranya Tuhan berkati kami dengan roh kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Malam hari ini, tema yang diambil adalah Dimanakah harapan itu? Dan atas bacaan yang akan kita baca bersama. Matius 24 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Ba'id Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari ba'id Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya, dan menunjuk kepada bangunan-bangunan ba'id Allah. Ia berkata kepada mereka, Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan, terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, Katakanlah kepada kami, Bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun, berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak Nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi, apabila kamu melihat pembina sakkeji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan, di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dasyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di badan milik, janganlah kamu percaya. Sebab, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan anak manusia. di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malekat-malekatnya dengan meniup sanggakala yang dasyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. malekat-malekat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapak sendiri. Sebab sebagaimana hal pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bah terak dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang, tetapi ketahuilah ini. Jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang dianggat oleh Tuhannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Disanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu tidak nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin lalu pintu ditutup kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata tuan-tuan bukakanlah kami pintu tetapi yang menjawab aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berkerian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka yang seorang diberikan lima talenta yang seorang lagi dua dan seorang lagi satu masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuanya lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta katanya tuan lima talenta tuan percayakan kepadaku lihat aku telah beroleh laba lima talenta maka kata tuan itu kepadanya baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia engkau telah setia dalam perkara kecil aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar masuk dan turut dalam kebahagiaan tuanmu lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu katanya tuan dua talenta tuan percayakan kepadaku lihat aku telah beroleh laba dua talenta maka kata tuan itu kepadanya baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata tuan aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam yang menue di tempat dimanapun tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat dimana tuan tidak menanam karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah ini terimalah kepunyaan tuan maka jawab tuannya itu hai kamu hamba yang jahat dan malas jadi kamu sudah tahu bahwa aku menue di tempat dimana aku tidak menabur dan memungut dari tempat dimana aku tidak menanam karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu karena setiap orang yang punya kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya dan campakkanlah hamba yang tidak berkuna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya lalu semua bangsa akan dikumpulkan dihadapannya dan ia akan memisahkan mereka daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya mari hai kamu yang diberkati oleh bapakku terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan ketika aku haus kamu memberi aku minum ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian ketika aku sakit kamu melawat aku ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum bilakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau dan raja itu akan menjawab mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku dan ia berkata juga kepada mereka yang disebelah kirinya nyala dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malekat malekatnya sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku lalu mereka akan menjawab dia katanya Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau maka ia akan menjawab mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini kamu tidak melakukannya juga untuk aku dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal amin demikianlah pembacaan firman Tuhan syukur kepada Allah bapak bapak ibu seterusnya dikasih Tuhan diberitakan seorang vokalis utama dari sebuah band yang terkenal mengatakan ini tentunya bukan musik yang penuh harapan saya tidak menawarkan harapan saya benar-benar tidak menawarkan apapun paling tidak vokalis tersebut adalah vokalis yang jujur ia mengatakan bahwa musiknya itu kosong jika tidak penuh harapan tentunya itu berarti tanpa harapan kita hidup di dunia yang tidak selalu menjanjikan dapat membuat depresi suram sedih Tuhan Yesus mengatakan kesukaran akan datang dengarkanlah nubuatannya penipuan perang dan kabar peperangan orang-orang Kristen akan dianiaya bangsa akan melawan bangsa yang lain akan ada kelaparan dan gempa bumi kelihatan tidak ada harapan dan suram tetapi Tuhan Yesus menawarkan harapan di dalam dirinya ia adalah pengenapan dari harapan Israel Mesias bukan saja telah datang tetapi dia akan datang kembali kita dapat berharap bahwa ia menyertai kita sekarang dan datang kembali untuk memperbaiki dunia yang tidak berpengharapan kita dapat menawarkan harapan kepada dunia yang tidak berpengharapan dengan mengikuti dan melayani Tuhan yang telah bangkit tanda apa yang nyata bahwa kita sudah hidup di akhir zaman jika saudara mengetahui bahwa Kristus akan datang kembali minggu depan apa yang akan saudara ubah dari cara hidup saudara bersiaplah untuk kedatangan Kristus dengan mengubah cara hidup saudara hari ini amin mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur karena diingatkan bahwa engkau putramu Yesus Kristus akan segera datang kembali ke dunia dan kami diingatkan untuk mempersiapkan kedatangannya dengan mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik kiranya kami dimampukan untuk selalu ingat bahwa Kristus akan segera datang kembali dan kami harus mempersiapkan hidup menyambut kedatangannya mampukan kami untuk selalu siap sedia menanti kedatangan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat malam selamat beristirahat Tuhan memberkati terima kasih Terima kasih.